Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Dava Ammar Fauzen 52005 121 4042 disini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses khususnya first in first out dalam proses ini termasuk dalam mata kuliah sistem operasi nah penjadwalan vivo ini merupakan penjadwalan yang tidak berprioritas jadi penjadwalan dengan ketentuan-tentuan yang paling sederhana yaitu proses yang diberi jatah waktu pemproses diurutkan berdasarkan waktu kedatangan proses-proses itu ke sistem pada saat proses mendapat jatah waktu pemproses proses dijalankan sampai selesai penjadwalan ini dikatakan adil dalam arti resmi yaitu proses yang pertama datang akan dilayani pertama juga tapi dinyatakan tidak adil karena proses-proses yang perlu waktu lama membuat proses-proses beda menunggu proses-proses tidak penting dapat membuat proses-proses penting menunggu nah sebelum masuk ke first in first out atau salah satu algoritma penjadwalan mungkin sebaiknya akan saya jelaskan tentang penjadwalan proses itu terlebih dahulu nah penjadwalan proses merupakan komponen penting pada sistem operasi yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan cpu dan meningkatkan produktivitas komputer penjadwalan bertugas melakukan pergantian proses yang dieksekusi dan digunakan saat dua atau lebih proses mengirimkan sinyal yang menandakan ketatangan proses tersebut secara simultan pada prosesor yang berinti tunggal sistem operasi menentukan proses yang dieksekusi terlebih dahulu sesuai prioritasnya pengaturan proses ini ditangani oleh skeduler dengan menggunakan suatu algoritma penjadwalan untuk melakukan penjadwalan strategi penjadwalan dibagi ke dalam dua diantaranya adalah penjadwalan non-prepatif atau ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor maka prosesor tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai dan penjadwalan preventif ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor maka proses tersebut dapat diambil oleh proses lain sehingga proses tersebut bisa diselah sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu sampai jatah waktu prosesor Vible nah prosedur-prosedur tersebut antara lain yang non-prepatif yaitu Vivo, First In, First Out SJF, Shortus Job First HRN, HIGES Ration Next MFQ, Multiple Feedback Q lalu di kejadian preventif ada RR yaitu Ron Robin SRF, Shortus Remembers BS, Granted Scheduling dan GS, Granted Scheduling nah sasaran utama penjadwalan yaitu ada adil atau fairness lalu efisiensi dan waktu tanggap nah waktu tanggap ini berbeda untuk sistem interaktif sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar waktu tanggap ini disebut terminal response time lalu ada sistem waktu nyata didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud di eksekusi disebut event response time sasaran penjadwalan dalam menimalkan waktu tanggap lalu ada turn around time yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program jam mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem sasaran penjadwalan adalah menimalkan turn around time lalu ada truck put truck put yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu kriteria-kriteria tersebut harus saling bergantung dan dapat pula saling bertentangan sehingga tidak mau dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan sasaran penjadwalan berdasarkan kerja-kriteria optimisasi tersebut menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemprosesan yang adil menjaga agar pemproses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum meminimalkan waktu tanggap meminimalkan turn around time dan memaksimalkan jumlah job yang diprosesnya per satu interval waktu lebih bersangkat remput lebih banyak kerja yang dapat sistem nah dari sekian banyak algoritma proses penjadwalan disini saya akan khususkan untuk masuk ke proses penjadwalan yang first in first out atau juga bisa di sebagai SCFS atau first comp first serve nah di algoritma ini bisa diartikan sebagai proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani lebih dahulu seperti namanya lalu jika ada proses yang tiba pada saat waktu yang sama maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui perutan mereka dalam antrian proses diantrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam queue struktur data antrian sesuai dengan waktu kedatangannya nah sama seperti di supermarket atau bank-bank seperti itu jadi yang pertama datang yang akan dilayani duluan oleh pegawai jadi tidak peduli dalam keadaan mendesak atau apapun yang datang duluan tetap akan dilayani terlebih dahulu nah ini merupakan algoritma yang paling sederhana dengan menggunakan algoritma ini proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi nah kelebihan dan kelemahan algoritma ini yaitu efisiensi algoritmanya cukup sederhana nah kelemahannya ada ledang tidak adil nah ketidak adilan ini proses yang pertama datang akan dilayani pertama juga tapi dinyatakan tidak adil karena proses-proses yang perlu waktu lama membuat proses-proses pendek menunggu proses-proses tidak penting dapat membuat proses-proses penting menunggu misal ada proses yang datang kedua tapi downloadnya cuma 2 detik sedangkan yang pertama 15 detik nah yang di duluan tetap 15 detik padahal kalau mendahulukan yang 2 detik akan lebih cepat nah penjata olah sangat tidak memuaskan karena proses menunggu lama nah ini tidak cocok untuk sistem interaktif turn on time tidak bagus trok put tidak bagus dan tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata nah dengan kelemahan kelemahan itu apa sih bagusnya proses penjadwalan ini nah proses penjadwalan ini baik untuk sistem batch yang jarang berinteraksi dengan memakai contoh aplikasi numerik maupun pembuatan tabel sangat tidak baik atau tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak membeli waktu tanggap yang baik tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata atau real time aplikasi nah sekarang masuk ke pembahasan langsung ke perhitungan proses first in first out nah anggap saja ada tiga buah proses yang sedang berjalan yaitu proses P1 P2 dan P3 setiap proses memiliki jumlah berstem atau jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan proses tersebut nah proses 1 membutuhkan 23 proses 2 6 proses 3 6 nah waiting time disini yaitu perhitungan setiap proses perlu menunggu berapa detik untuk menjalankan proses tersebut nah proses 1 ini 0 detik soalnya dia berada di posisi pertama yang harus dijalankan seperti first in first out jadi dia tidak perlu menunggu untuk menjalankan proses tersebut nah di proses kedua ini dia menunggu perlu menunggu 23 detik dikarenakan proses 1 membutuhkan waktu 23 detik untuk menjalankan prosesnya sampai selesai nah sehingga proses kedua akan dijalankan ke detik ke 23 nah sedangkan proses ketiga ini 29 detik nah 29 detik ini yang yang proses pertama kedua butuh 23 detik lalu proses dua itu butuh 6 detik sehingga proses ketiga membutuhkan menunggu sekitar 29 detik nah ini untuk gancarnya di 0 proses pertama ada jalan lalu ada ke 23 proses kedua jalan lalu ke 29 proses ketiga jalan nah selesainya di 35 nah ini rata-rata waiting time rata-rata tiga proses tersebut berjalannya 10,3 milisecond lalu lanjut ke contoh yang kedua yang contoh kedua ada soal berikut jika diketahui terdapat lima macam antrian proses yaitu proses A,B,C,D,E dengan waktu kedatangan semuanya 0 lama proses berturut-turut antara lain 5,2,9,7,3 nah karena proses datangan semuanya 0 dan merutan A,B,C,D,E maka yang didahulukan tetap A,B,C,D,E itu A terlebih dahulu nah seperti tadi proses A proses time-nya 5 B,2 C,9 dan D,7 E,3 nah untuk waiting time proses lulus soalnya dia yang pertama yang yang B,5 karena ini first time-nya proses A,5 lalu yang C,7 waiting time-nya kelima ditambah ini first time-nya proses B sehingga mendapat angka 7 16 16 juga ditambah dari 9 7 tambah 9 ini lalu proses yang ke E 2 waiting time-nya 23 3 itu 16 tambah 7 jadi tiap proses proses A menunggu 0 detik karena dia pertama lalu proses B 5 proses C 7 proses D 16 proses E 23 untuk gencat-nya proses A selesai di detik kelima waktu kelima yang B ke 7 yang C 16 yang D 23 yang E 26 untuk rata-rata waiting time-nya sekitar waiting time-nya 10 milisecond dengan total untuk total waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan proses A sampai E sampai selesai yaitu 77 dengan rumus dari sini tadi nah waiting time 0 lalu untuk contoh yang ketiga jika diketahui terdapat 5 macam antrean proses yaitu ABCDE dengan waktu kedatangan 0 1225 kalau yang tadi semuanya 0 yang di 0 1225 nah nama proses berturut-turut antara lain 52 973 untuk tabelnya agar lebih mudah seperti ini nah untuk waiting time-nya tiap proses proses kalau yang tadi 0 nah kalau yang ini kan 01225 waiting time-nya dia 0 ya karena dia yang proses pertama kali dijalankan datang datangnya nah kalau yang ini 4 didapat dari mulai eksekusi sama waktu tiba mulai eksekusi dikurangi waktu tiba nah mulai eksekusinya kan yang kelima detik kelima nah waktu tibanya yaitu 1 sehingga 5 dikurangi 1 4 nah begitu juga untuk proses C nah proses C selesainya ke detik 7 nah karena dia datangannya kedua maka 7 curangi 2 rumah begitu juga dengan yang C yang D yang 16 ke 2 14 yang E juga 23 15 nah selesainya ke 26 untuk rata-rata UNT waiting time-nya masih sama seperti yang sebelumnya tidak ada yang berbeda yang berbeda cuma dia waiting time-nya ini tergantung pada waktu kedatangan kalau yang sebelum dua sebelumnya waktu kedatangannya sama-sama dulu sehingga waiting time-nya tidak perlu dikurangi dikurangi normalnya dia untuk datangannya dulu nah untuk implementasi di dunia nyatanya contoh kehidupannya ada di antrian pada supermarket pada di kasirnya jadi yang pertama selesai berbelanja selesai datang ke kasir yaitu orang yang pertama dilayani tidak peduli supaya situasi gedik atau apapun jadi kalau yang pertama datang yaitulah yang pertama dilayani jadi adil tidak peduli belajar banyak atau dikit ya kamu datang pertama di kasir ya kamu yang akan dilayani yang pertama sedangkan yang datang terakhir juga akan dilayani terakhir walaupun belajanya sedikit nah contoh juga seperti di bank seperti di bank orang yang datang pertama dan mengambil antrian nomor pertama dia juga yang akan dilayani pertama terlebih dahulu oleh seller ataupun customer service bank dengan orang yang terakhir juga akan dilayani terakhir tidak peduli menabung atau mengambil uang yang banyak atau kegentingan apa walaupun jadi walaupun kamu punya kegentingan tapi kamu punya yang belakang kamu tetap berada di nomor yang paling belakang jadi sesuai kedatangan tidak seperti rumah sakit atau klinik yang misal kalau ada kegentingan orang yang genting itu didahulukan terlebih dahulu sehingga yang genting itu bisa cepat selesai nah itu tadi penjelasan singkat tentang proses penjawalan first in first out kurang lebihnya mohon maaf terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih